Ada seorang imam atau ulama Sheikh namanya imam atau ulama Sheikh Muhammad Al-Ghazali, itu seorang ulama kontemporis juga abad ini, tapi sudah wafat beliau beliau ahli sejarah juga dari Mesir, ada kitab sejarah beliau, punya sejarah Nabi itu beliau itu mengucapkan satu fenomena yang saya rasakan itu, wah benar sekali ini, realistis realitanya begitu, apa kata beliau itu, beliau itu mensifatnya gini ada orang, mensifatnya menggambarkan orang-orang yang di zaman itu begitu mudah menyalahkan kaum muslimin, menyesatkan kaum muslimin itu, gini ada orang di hari Sabtu tobat hari Sabtunya tobat, hijrah bahasa kita sekarang, dari pelaku maksiat dari ini, ini hari Sabtu tobat, hijrah hari Sabtunya tobat hijrah hari Minggunya hari Minggunya langsung ngetok celana, nyingkrangke celana iya kan, hari setu tobat hari Minggunya motong celana sama memanjangkan jenggot hari yang apa nih hari Minggunya ya hebat kan terus hari kenapa hari hari Senin hari Seninnya itu pura-pura membaca buku-buku kecil lah buku-buku kecil itu pun bukunya terjemahan kalau gak gitu hadir kajian sekali-kali hadir kajian mungkin sebulan sekali atau mungkin seminggu sekali itu hari hari Seninnya pas hari Selasanya pas hari Selasanya itu mulai mengkafirkan membidahkan menyesatkan seluruh ulama kaum muslimin dan kaum muslimin di seluruh dunia itu tren anak salah hijrah tren anak salah hijrah empat hari pak prosesnya cuma empat hari jadi hari Sabtu tobat hari minggunya atau ahadnya motong celana nyinkrang ke celana dan memanjangkan jenggot hari Seninnya baca buku sedikit lah buku terjemahan kan lumayan gitu kan kalau sekarang kan ibu gak hanya buku terjemahan tapi mungkin ya nonton Youtube ya kan ngaji takbik akbar gitu sekali-kali hari Selasanya itu sudah menyesatkan ulama wa imam syafi'i sesat abu hanifah sesat semua ya kulu bid'atin dolalah wa kulu dolalatin finar mantep masyarakat ini adalah masyarakat jahiliyah saya yang di atas sunnah saya calon ahli surga dan saya adalah firqotul najiyah yang semua umat Islam adalah firqotul halikah yang akan masuk neraka jahat 6 cuma butuh waktu berapa? 4 hari untuk sejadi seperti itu lah mohon kalau kita mengetahui fenomen seperti itu mari kita hindari itu orang salah hijrah salah pengajian bisa dipastikan oleh karena itu mari kita jangan jemuk untuk terus belajar membaca berguru sampai akhir hayat kita sehingga nanti pemahaman beragama kita itu senantiasa termonitoring senantiasa di atas rel para ulama ahli sunnah wal jamaah sampai akhir hayat kita tidak melenceng ke kanan dan juga tidak melenceng ke kiri ini wasat kita ahli sunnah wal jamaah ahlul wasat yang dulu pernah begitu ya segera tobat yang pernah begitu segera tobat supaya mumpung belum terlambat karena kita umur kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia nanti kita jangan sampai belum tobat nanti pertanggung jawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala itu berat sekali yang sudah tobat alhamdulillah artinya itu Allah masih sayang kepada kita masih menyayang kita dan merahmati kita sehingga kita ditunjukkan jalan yang lurus dari jalan yang bengkok selamat menikmati kita